Pemirsa kantor camat Tungkal Ilir memastikan tidak akan melayani administrasi keperluan masyarakat Bagi masyarakat yang belum divaksin Hal ini dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam capaian vaksinasi Dan bahkan ini juga mengikuti peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 Aturan tidak akan melayani masyarakat yang belum divaksin Apabila mengurus keperluan administrasi di kantor camat Tungkal Ilir ini mulai berlaku pada hari Senin tanggal 22 November mendatang Ini dilakukan guna kebaikan bersama sebab vaksinasi sebagai ikhtiar melawan virus COVID-19 Dalam kesempatan ini Sekcam Tungkal Ilir Muhammad Nasir mengatakan Hal ini dilakukan karena telah melalui kesepakatan bersama yang tujuannya guna mencapai target vaksinasi dan melawan virus COVID-19 Selain itu dijelaskan Nasir, ini juga sesuai aturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 Yang berbunyi bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin Maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan Ataupun penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan atau denda Melanjut diperlukan Presiden tersebut maka kami mungkin mulai hari Senin nanti memperlakukan Untuk kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi yang dilakukan dimulai dari tingkat keluarga sampai tingkat kecamatan Kami mohon kepada masyarakat yang ingin meminta pelayanan minimal bisa menunjukkan bukti telah melaksanakan vaksin pertama Atau memang ada beberapa masyarakat kita yang memang sebenarnya mau vaksin Tapi terkendala karena mungkin ada penyakit bawaan atau mungkin belum dapat jadwal untuk vaksin Kami juga nanti mohon dibawa sama masyarakat yaitu surat keterangan dari dokter atau puskesmas Bahwa memang masyarakat tersebut belum bisa dilaksanakan vaksin Karena memang ada beberapa-beberapa penyakit bawaan yang menyebabkan dia belum bisa vaksin Dengan demikian masyarakat diharapkan selalu membawa kartu vaksin ketika ingin mengurus segala kegiatan administrasi di kecamatan Tungkal Ilir Yakni minimal telah vaksin dosis pertama Selain itu apabila masyarakat yang belum divaksin Karena memang tidak dapat divaksin maka wajib memiliki surat keterangan dari dokter Bahwa memang benar tidak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan Terima kasih telah menonton